Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas peristiwa penyerbuan keraton Yogyakarta yang terjadi pada tahun 1812 yang lebih dikenal sebagai peristiwa Gekir Sepoy atau Gekir Spei. Kurun waktu 1808 sampai dengan 1812 adalah tahun-tahun yang banyak mengubah wajah Yogyakarta. Kelombang Revolusi Perancis diikuti oleh masa peperangan era Napoleon. Kecamuk di Eropa tersebut membawa dampak tak terlupakan bagi kerajaan Jawa yang ada pada masa itu. Salah satunya adalah Kasultanan Ngayup Jokerto Hadinenglam. Secara garis besar, Gekir Sepoy atau Gekir Spei merupakan peristiwa penyerbuan keraton Yogyakarta yang dilakukan oleh pasukan Inggris pada tanggal 19 sampai 20 Juni tahun 1812. Nama Spei sendiri berasal dari pasukan Sepoy yang dipekerjakan oleh Inggris untuk menyerang istana. Karena Perancis dan kerajaan Belanda saat itu sedang menghadapi Inggris, maka Napoleon mencari orang yang cakep untuk menjadi gubernur jenderal di Jawa dan jatuhlah pilihannya pada Herman William Dendels. Tugas utamanya kala itu adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa agar jangan sampai jatuh ke tangan Inggris. Dari serangkaian kebijakan Dendels, efek yang paling dirasakan oleh penduduk kala itu adalah hilangnya hak-hak mereka. Tanah-tanah yang diambil alih oleh pemerintah kolonial kemudian disewakan ke partikelin-partikelin lokal sehingga akhirnya rakyat berubah status menjadi buruh tani, buruh industri, maupun buruh perkebunan. Sri Sultan Hamengku Bono II kala itu menentang aturan-aturan baru yang diterapkan oleh Dendels. Penentangan ini dijawab dengan pengiriman pasukan Belanda ke Yogyakarta. Belanda menekan Sri Sultan Hamengku Bono II untuk menyerahkan kekuasaan kepada Putra Mahkota. Meski demikian, Sri Sultan Hamengku Bono II yang kemudian disebut sebagai Sultan Sepuh masih tinggal di keraton dan memegang sekel kerajaan. Pada bulan Mei tahun 1811, Dendels digantikan posisinya sebagai buku bener jenderal oleh Jan William Jensen. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1811, bala tentara Inggris menyerbu Batavia. Jawa akhirnya jatuh ke tangan kerajaan Inggris. Setelah Belanda takluk dan meninggalkan wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Inggris, Sri Sultan Hamengku Bono II kembali menduduki tahta kesultanan Yogyakarta. Sementara itu, Sri Sultan Hamengku Bono III kembali menjadi Putra Mahkota serta membuat perdamaian dengan ayahnya pada tanggal 5 November tahun 1811. Namun kedatangan Inggris kala itu ditentang pula oleh keraton-keraton yang ada di Jawa, diantaranya adalah Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kedua kerajaan tersebut kemudian mengadakan perjanjian rahasia untuk melawan Inggris. Ketegangan yang makin memucap membuat John Crawford, residen Inggris di Yogyakarta, menghubungi Putra Mahkota melalui perantaraan pangeran di Bongoro. Pihak Inggris bermaksud untuk mengangkat Putra Mahkota kembali menjadi sultan karena memiliki sikap yang lebih ramah dan penurut dibandingkan dengan ayahnya yang kaku. Di lain pihak, Sultan Hamengku Bono II bermaksud membujuk Inggris untuk mengganti kedudukan Putra Mahkota kepada Mangku Dimingran. Putra Mahkota sendiri dikisahkan dalam Babat Pedai Ngayok Jokarto atau Babat Ngengreng Karya Bentoro Pangeran Haryo Panular dan tinjauan residen Falk tidak berniat merebut kekuasaan meskipun keselamatan dirinya terancam oleh ayahnya. Itulah sebabnya dirinya masih berada di keraton pada saat Inggris menyerang. Pada tanggal 13 Juni tahun 1812, seribu orang pasukan Inggris dan pasukan Sepoy memasuki Benteng Frederburg secara diam-diam di malam hari. Raffles tiba di Yogyakarta pada tanggal 17 Juni tahun 1812. Keesokan harinya, pada pukul 5 pagi, keluarga Pangiran Noto Kusumo mengumusi ke Benteng. Sementara pengikutnya memakai kain putih di lengan kiri sebagai tanda pengenal bagi Inggris. Pada hari itu, pasukan penyergap yang dipimpin oleh Raten Haryo Sinturejo berhasil menyergap pasukan kavaleri Inggris dan menjadi satu-satunya kesuksesan pasukan keraton dalam menghadapi Inggris. Pada hari yang sama, Raffles mengultimatum Sultan untuk segera menyerahkan kedudukan kepada Putra Mahgota yang selanjutnya ditolak oleh Sang Sultan. Pada tanggal 19 Juni tahun 1812, pasukan Inggris mulai membombardir keraton sebagai peringatan. Terjadi pula insiden pada Bastiang Timur Laut di mana meriam Kiai Nogorunteng meledak ketika ditembakkan. Kejadian ini mengakibatkan beberapa pengawaknya yaitu anggota Brigade Stabil dan pasukan artiler keraton mengalami luka bakar. Sebuah kudang munisi yang dijaga oleh anggota Brigade Bugis juga dilaporkan meledak terkena peluru meriam Inggris. Pertempuran utama terjadi pada tanggal 20 Juni tahun 1812 yang kemudian dimenangkan oleh Inggris. Pada saat fajar keesokan harinya, pasukan Inggris menggunakan tangga-tangga bambu yang disiapkan oleh Kapitan Tionghoa Tan Jin Seng untuk masuk ke dalam keraton. Selain itu, terjadi pula penembakan terhadap pelengkong Tarunosuro dan pintu Pancasura yang memperparah penyerbuan. Penyerangan tersebut mengakibatkan banyak keluarga keraton Yogyakarta dewas. Antara lain, salah satu dari ketika menantu Sultan yaitu Kanjeng Ratin Sumo Tiningrat pang lima pasukan keraton dan Ratu Kedaton. Saat pasukan Inggris berhasil mengepung Kedaton, Sultan Hamengkubono II menyerah dengan berpakaian serba putih. Seluruh perhiasan di tubuh Sultan dan rombongannya dilucuti oleh pasukan Inggris. Pasukan Inggris juga menjarah keraton dan mengambil naskah-naskah yang tersimpan untuk dibawa ke Inggris. Jumlah naskah-naskah yang dibawa diperkirakan lebih dari 7.000 buah. Selain itu, perhiasan, keris, perangkat alat musik di dalam keraton diangkat ke kediapan residen menggunakan pedati dan kuli-kuli panggul. Namun saat mengangkatkan Sultan Hamengkubono III, pusaka keris dikembalikan lagi kepada keraton. Setelah peristiwa ini, keraton Yogyakarta mengalami kerugian besar. Tidak hanya kekayaan materi yang dijarah, namun juga kekayaan intelektual. Ribuan naskah dari perpustakaan keraton dijarah. Raffles kemudian memanfaatkan pengetahuan dan wawasan pangeran Notokusumo di bidang sastra untuk memilah naskah-naskah tersebut sebelum dibawa ke Inggris. Pada masa ini pula, pangeran Notokusumo diberikan status sebagai pangeran merdeka dan memiliki wilayahnya sendiri. Pangeran Notokusumo diberikan tanah seluas 4.000 cacah yang diambil dari wilayah Yogyakarta dan kemudian memperoleh gelar Pangeran Paku Alam I. Wilayahnya setingkat Gatipaten dan dinamakan Paku Alaman. Sri Sultan Hamengkubono II sendiri diasingkan oleh Inggris di Penang. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1812, pemerintah Inggris memaksa keraton Yogyakarta dan Surakarta untuk menandatangani perjanjian yang sangat merugikan bagi bangsawan-bangsawan Jawa. Perjanjian tersebut memangkas kekuatan militer kerajaan sampai sebatas yang diinjinkan oleh Inggris. Beberapa wilayah Macanegara dan Nekorogong seperti Japan atau Mojokerto, Jipang, dan Merobokan diambil paksa sehingga membuat para pejabat yang pemerintah di sana kehilangan jabatan dan penghasilan. Pengelolaan gerbang-gerbang cukai jalan dan pasar juga diserahkan kepada Inggris. Ini tidak hanya menghilangkan pendapatan dari penghutan tapi juga membuat perdagangan dikuasai oleh pihak asing. Selain itu, Inggris juga menetapkan bahwa semua orang asing dan orang Jawa yang lahir di luar wilayah kerajaan berada di dalam hukum kolonial. Mereka tidak lagi dapat diadili di bawah hukum Jawa Islam. Kebijakan-kebijakan tersebut membuat pergolakan besar di dalam masyarakat Jawa. Ketidakpuasan dan rasa kekecewaan inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Inggris Sopei tidak hanya sebuah sejarah kekalahan yang meruntuhkan kebunuh bawaan namun juga menjadi tonggak lahirnya tata dunia baru di Tanah Mataram yang akibat-akibatnya masih dapat terus dirasakan hingga kini. Demikian sedikit ulasan tentang Peristiwa Gekir Speika Sultanan Yogyakarta. Semoga ulasan ini dapat sedikit menambah wawasan kita akan warna-warfi sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu untuk mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih telah menonton!